5 Pesawat UFO Buatan Nazi Yang Pernah Membuat Geger Dunia 1. Haunebu 1 Diketahui, Hitler memang selalu ingin membuat sebuah pesawat super cepat yang bentuknya seperti bell, yakni yang berpenampang lingkaran. Tak diketahui apa alasannya, tapi ia sangat memaksakan ide ini kepada para tukang mesinnya. Awalnya seolah mustahil, tapi pesawat yang diinginkan Hitler itu akhirnya berhasil tercipta. Namanya adalah Haunebu 1. Pesawat UFO yang satu ini sering dianggap sebagai perwa rupa dari semua pesawat piring terbang Nazi. Kalau dilihat dari bentuknya, Haunebu 1 sangat mewakili bayangan pesawat alien yang pernah kita lihat. Pesawat ini dibuat pada tahun 1939, dan katanya sudah bolak-balik di uji terbang sampai 52 kali. 2. Haunebu yang kedua Layaknya sebuah prototipe, Haunebu dianggap masih memiliki kekurangan di sana dan di sini, hingga untuk menyempurnakannya maka dibuatlah versi keduanya, yaitu bernama Haunebu 2. Pesawat ini bentuknya tak jauh berbeda dari yang pertama, tapi dari sisi kemampuan, dia mengalami peningkatan yang signifikan. Diketahui, Haunebu 2 mampu meleset lebih cepat dari versi sebelumnya. Berdasarkan catatan yang ada, pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan supersonik sampai maksimal 21.000 km per jam. Kalau dibayangkan sangat gila tentu saja, apalagi di masa itu teknologi masih sangat-sangat minim. 3. Haunebu 2 Dostra Suksesnya Haunebu 2 tak membuat nazi puas, mereka terus melakukan upgrade maksimal untuk menciptakan pesawat yang lebih oke. Setelah melakukan berbagai macam riset dari pesawat sebelumnya, akhirnya terciptalah versi baru dari Haunebu 2 dengan nama yang sama, namun ditambah Dostra di belakangnya. Ada sebuah sumber yang mengatakan jika Dostra dipakai untuk tujuan militer. Namun, tak pernah ada bukti jika pesawat ini benar-benar terlibat aktif dalam setiap konfrontasi nazi dengan musuh-musuhnya. Tapi, kalau melihat dari kemampuan terbangnya yang luar biasa, Dostra mungkin dipakai untuk tujuan pengintaian. 4. Haunebu 3 Setelah Haunebu 2 dan Dostra, nazi tetap konsisten melakukan peningkatan-peningkatan proyek ini. Lalu setelah lama berkutat dengan perbaikan, kemudian terciptalah si versi terbaru bernama Haunebu 3. Pesawat yang satu ini bisa dibilang yang paling sempurna dan paling oke dari semua jajaran UFO nazi. Salah satu kelebihan pesawat ini adalah kemampuan terbangnya yang sangat gila serta lebih bisa menampung banyak orang. Kecepatannya sendiri mencapai 40.000 km dan bisa membawa sekitar 32 orang. Pesawat ini juga dikatakan sanggup mengudara dengan waktu yang sangat lama. Haunebu 3 bisa tetap di angkasa hampir 8 minggu. Sayangnya, pesawat ini konon dibawa kabur ke Antartika oleh dua orang organisasi rahasia bernama Trull dan Frill. Setelah Haunebu 3, nazi masih berharap bisa menanggapi jejak kesuksesan pesawat ini dengan membuat versi terbarunya yang bernama Haunebu yang keempat. Sayangnya, tak diketahui bagaimana pesawat ini nasibnya. Hal yang perlu diketahui, Haunebu 4 ini tak dibuat oleh para insinyur berlian nazi yang terlibat dalam proyek-proyek Haunebu sebelumnya. Meskipun tak dibuat oleh tukang mesin biasanya, pesawat ini konon berpotensi memiliki kemampuan yang lebih oke dari versi sebelumnya. Misalnya, dari sisi dimensi yang lebih besar, serta sematan teknologi yang lebih tinggi lagi. Pesawat ini konon terbengkalai dan tak jelas nasibnya karena nazi saat itu mulai terpuruk keadaannya. Itulah 5 deretan pesawat UFO buatan nazi yang pernah membuat ngeger dunia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini.